Selamat sore jumpa lagi dengan saya, di mana kali ini kita akan membahas mengenai proyek kita kemarin yang terkait dengan buku piksi. Teman-teman penulis itu jangan takut ya kalau menulis buku piksi ya, buku piksi ini paling santai loh, dan paling enak ketika kita bercerita tentang curahan hati yang terkait dengan inspiratif. Nah sebelum kita menulis teks inspiratif atau cerpen yang sifatnya inspiratif ini, maka kita terlebih dahulu harus tahu bahwa cerita pendek inspiratif ini harus memuat orientasi, kerumitan peristiwa, komplikasi, adanya resolusi, dan koda, baik, apa itu orientasi? Nah pada saat kita menuliskan cerpen-cerpen inspiratif ini, kita harus mengorientasikan dulu, di mana kita mengenalkan perkenalan awal dari jalan cerita, kemudian kita mengenalkan suasananya, kalau kita cerita tentang sekolah kita kenalkan latar belakang atau suasana sekolahnya bagaimana, kemudian waktunya kapan, latarnya bagaimana, ini merupakan bentuk orientasi. Kemudian ada kerumitan peristiwa, di mana di kerumitan peristiwa ini kita bisa bercerita tentang tokohnya, kalau tokohnya adalah kita sebagai guru, kita menceritakan kita bagaimana, kemudian tokoh-tokoh di sekitar kita itu bagaimana, siswa kita bagaimana. Nah ini di kerumitan peristiwa, jadi kita bisa membayangkan atau membaca bahwa tokoh ini protagonis, tokoh ini antagonis, tokoh ini bagaimana sifatnya, wataknya, perasaannya, itu bisa tergambar pada saat kita di kerumitan peristiwa. Kemudian ada komplikasi, komplikasi ini sendiri adalah merupakan klimaks jalan cerita, di mana kita menetapkan ada titik komplikasi di mana puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita ini. Kalau yang jadi tokoh adalah kita, maka kita menceritakan puncaknya di mana pada saat klimaksnya, puncak klimaksnya itu di mana, di bagian mana, di paragraf mana, di tulisan mana, itu bisa kita tetapkan. Nah kemudian ada resolusi, resolusi ini adalah jalan keluar yang ditemukan si tokoh atau diambil oleh tokoh dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita juga menyajikan koda, nah koda ini adalah amanah pesan atau petunjuk atau arahan atau pesan ya yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah berdasarkan teks yang dia buat atau naskah yang dia buat, nah ini usahakan semuanya termuat dalam cerita pendek inspiratif. Jadi jangan ketinggalan ya, contohnya gini, ini ada cerita pendek inspiratif tentang manusia gorong-gorong. Nah teman-teman bisa baca ya, jadi dari judulnya saja kita sebut manusia gorong-gorong. Kemudian di awal ini dikenalkan bahwa ada dua pria yang viral dari kota Kembang, Bandung, di mana bernama Mang Uho dan Mang Uha. Nah mereka ini aksinya viral karena memperbaiki saluran gorong-gorong tanpa alat bantu. Tapi di sini sudah dikenalkan orientasinya ada di awal, bahwa di kota Kembang, Bandung, kemudian mereka viral di sosial media karena keberanian mereka. Nah ini contoh saja ya untuk orientasi. Kemudian dari sini, jadi berdasarkan unsur-unsur ini, unsur-unsur yang tadi itu bisa dikembangkan di naskah kita. Jadi bisa dikembangkan di naskah kita atau bisa kita rinci di naskah kita di bagian mana saja bagian-bagian tersebut termuat. Nah cara menulis teks cerita inspiratif di mana kita perlu cerita itu dapat mengugah perasaan, menyentak langsung hati, dan pikiran pembaca. Nah ini sangat penting. Sehingga tekankan bagian-bagian di mana kita bisa menyentak langsung hati dan pikiran pembaca. Nah kemudian mudah dipahami meski bermakna dalam. Mungkin kita tidak perlu bermakna dalam ya tetapi kita sudah munculkan maknanya. Artinya ringan-ringan saja, tidak perlu pemikiran yang ekstra untuk memahami maknanya. Kemudian ceritanya inspiratif bisa berasal dari pengalaman si tokoh atau kita menceritakan tokoh lain berdasarkan pengalaman nyatanya yang dia alami. Sehingga bisa mempengaruhi secara positif. Misalnya gurunya penuh perhatian. Nah kita menceritakan kita adalah guru yang penuh perhatian. Maka kita tunjukkan perhatian yang kita maksud itu yang bagaimana dalam cerita pendek inspiratif yang kita buat. Nah seperti itu. Kemudian tulis cerita sebagaimana kamu berbincang-bincang dengan teman. Jadi nulisnya itu enggak kaku, tidak seperti pada saat kita nulis buku non-fiksi. Kalau di buku non-fiksi kita terikat aturan-aturan. Tetapi kalau di buku fiksi kita bebas menyatakan gaya bahasa kita, tidak perlu SPOK dan sebagainya. Tapi kita perlu menyatakan langsung seperti layaknya kita bercakap-cakap. Seperti itu. Jadi ada kalimat yang menunjukkan bahwa kita bercakap dengan tokoh lain dan pembaca terbawa seolah dia ikut dalam percakapan tokoh tadi dengan tokoh lain tadi. Seperti itu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan bagian wajib teks cerita inspiratif itu ada tiga ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau kita ngomong di awal, berarti seseorang itu memiliki tantangan atau hambatan yang akan diatasi. Nah ini perlu kita ceritakan di awal. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi manusia gorong-gorong, Mang Uho dan Mang Uha yang viral. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tantangan untuk memulai starting atau memulai atau startingnya dengan awalan yang baik. Kemudian tengah, keputusan dan tindakan diambil sang tokoh. Nah minimal kita ada di poin mana, di paragraf mana, di cerita bagian mana. Kita menunjukkan bahwa tokoh ini memiliki action atas masalah yang dia hadapi. Kemudian di akhir, kesuksesan kebanyakan cerita pendek inspiratif ini ada juga di bagian akhir. Karena di bagian akhir ini kita seperti mengajak, mengarahkan, menyajikan hasil positif dari perbuatan atau action atau tindakan yang dilakukan si tokoh. Nah ini sebagai penutup ya, jadi perlu kita pahami. Contohnya begini. Ada cerita tentang semangkuk es krim. Jadi kesannya bercakap-cakap di mana si penjaga tokoh menjawab untuk semangkuk es krim, Sunday harganya 50 sen. Anak kecil itu lalu merongkoh sakunya dan menghitung uangnya. Si penjaga tokoh mulai tidak sabar. Pak, berapa harga semangkuk es krim panila biasa? Tanya anak itu. 35 sen, jawab penjaga tokoh ketus. Baiklah, aku mau semangkuk es krim panila plain. Pintah si anak kecil. Anak kecil itu lalu duduk di meja. Kemudian menghabiskan es krimnya. Kemudian anak tadi membayar tagihan di kasir lalu pergi. Tetapi si penjaga tokoh menemukan 15 koin, 15 sen yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tips baginya. Nah, apa yang kita dapat dari cerita pendek inspiratif ini? Jadi, ini menceritakan bahwa kita jangan terlalu cepat menilai orang, di mana kita lihat kan si penjaga tokoh ini terlalu cepat ketus, kemudian tidak sabaran, terus kesannya menganggap seperti mengabaikan atau meremehkan si anak kecil, tapi malah si anak kecil berbuat baik dengan memberikan tips 15 sen. Nah, jadi kalau direnungkan, ini tidak perlu disampaikan pesannya, tetapi bisa ditangkap. Artinya pesannya tersirat. Bahwa jangan cepat menyimpulkan sesuatu hanya karena penampilan luarnya saja atau penampilan buruk seseorang yang kita jasmen langsung. Nah, inilah bentuk bagaimana kita menyampaikan akhiran yang bagus tanpa perlu menyatakannya secara tersurat, tetapi bisa juga secara tersurat. Jadi, kita sampaikan langsung dengan kalimat-kalimat yang menyajikan pesan dari tulisan inspiratif kita ini apa. Sehingga membantu pembaca untuk memahami dan pembaca juga, oh ternyata benar ya, saya baca cerita ini, ternyata yang dimasukkan, yang diinspiratifkan dari tulisan ini, ini loh, ternyata saya benar mempersepsikan cerita ini. Nah, ini artinya kan klop antara pembaca dengan penulis dalam menangkap pesan inspiratif, motivasi dari si penulis. Begianlah, selamat mencoba. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan menulis cerita pendek inspiratif ini untuk menyajikan tokoh atau Anda sebagai tokoh yang Anda tuliskan dalam naskah dan bercerita bagaimana Anda terhadap siswa Anda atau Anda menceritakan atau teman-teman menceritakan tokoh lain yang inspiratif. Silahkan selamat mencoba. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.